Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya, Arman Serenugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Vaksin COVID-19 Jadi, ini gambaran dari COVID-nya Sudah ada di dalam satu tabung Dan banyak sekali namanya Ada Novavax Dan ada banyak sekali, ada AstraZeneca Ada Pfizer Dan disini Saya membahas Vaksin karena Di Twitter sedang Trading Sedang trending Yaitu dengan hashtag Vaksin Pulikan Bangsa Dan disini banyak sekali Lembaga negara yang Memvaksin Para Karyawannya atau pekerjanya Atau yang bekerja Di lembaga tersebut Dan itu merupakan Kepedulian terhadap kesehatan Dan kesejahteraan 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 Dan disini saya akan membahas Vaksin itu terbuat dari Apa sih? Disini saya mencari di Google Saya mengetik Vaksin dibuat dari Lalu muncul Seperti ini Vaksin COVID-19 Dan disini Terdapat sekali Artikel-artikel Yang menyebutkan bahwa Vaksin ini sangat Diawasin Untuk mutunya Dan ada standar Minimalnya Jadi vaksin ini tidak Dibuat sembarangan Dan banyak sekali Prosedurnya Dan disini Ada Informasi Tentang peta vaksinasi Dari Our World in data Dan Baru di update Dua hari yang lalu Dan di Indonesia sendiri Total dosis yang diberikan Sudah mencapai 25,8 juta dosis Dan yang divaksinasi Seratuntas 10,2 juta Dan untuk Persenannya Sekitar 3,8 persen Yang sudah divaksin Secara tuntas Dan Bisa kita lihat Di Indonesia sendiri Terdapat Kendala Dibandingkan negara-negara lain Itu di Indonesia sendiri Wilayahnya Kepulauan Sehingga Untuk distribusi Vaksinnya Sangat Memerlukan waktu Dibandingkan negara-negara lain Yang Wilayahnya Daratan Dan disini Saya ingin Melahas Jenis dan Kandungan vaksin Bersama Manfaatnya Dari Artikel Halo dokter Disini Ada Definisi Dari Vaksin tersebut Vaksin adalah Zat Atau senyawa Yang berfungsi Untuk Membentuk Kekebalan tubuh Terhadap Suatu penyakit Vaksin Terdiri dari Banyak jenis Dan kandungan Masing-masing Vaksin tersebut Dapat Memberikan Anda Perlindungan Terhadap Berbagai penyakit Yang berbahaya Vaksin Vaksin ini Mengandung Bakteri Racun Atau virus Penyebab Penyakit Yang telah Dilemahkan Atau sudah Dimatikan Saat Dimasukkan Kedalam Tubuh Seseorang Vaksin Akan Melangsang Sistem Kekebalan Tubuh Atau Memproduksi Antibody Proses Pembentukan Antibody Inilah Yang disebut Imunisasi Dan ini Gambaran Dari Proses Memasukkan Vaksin Menggunakan Spuit Atau Virum Suntik Dan Biasanya Dimasukkan Ke Pergelangan Tangan Pelangan Atas Dan Saat Orang Yang sudah Mendapatkan Vaksin Terpapar Kuman Menyebab Penyakit Atau Sebenarnya Di Kemudian Hari Tubuh Akan Membentuk Antibody Dengan Cepat Untuk Melawan Kuman Tersebut Dibandingkan Yang Belum Mendapatkan Vaksin Dan Seberapa Penting Vaksin Untuk Menjaga Penyakit Setiap Orang Perlu Mendapatkan Vaksin Terutama Bayi Dan Anak Anak Karena Mereka Memiliki Daya Tahan Tubuh Yang Masih Lemah Dan Berkembang Namun Selain Bayi Dan Anak Anak Orang Dewasa Juga Perlu Mendapatkan Vaksin Orang Dewasa Disarankan Untuk Mendapatkan Vaksin Jika Ia Memiliki Beberapa Kondisi Atau Faktor Risiko Seperti Berusia Lanjut Sekitar Umur 40-50 Tahun Keatas Dan Dalam Keadaan Hamil Atau Ibu Menyusui Ini Sangat Selatan Sekali Penyakit Pronik Seperti Asma Diabetes Dan Penyakit Jantung Apabila Anda Memiliki Ini Lebih Tinggi Faktor Risikonya Terkena Virus Terkena Virus Dan Daya Tahan Tubuh Yang Lemah Misal Karena Kemoterapi Untuk Kanker Prewide Operasi Transplantasi Organ Atau Menderita Infeksi HIV Dan Belum Pernah Mendapatkan Imunisasi Wajib Sebelumnya Dan Bekerja Di Tempat Yang Berisiko Tinggi Menolorkan Infeksi Seperti Rumah Sakit Atau Laboratorium Klinik Dan Disini Ada Jenis Inis Dari Vaksin Berdasarkan Kandungan Yang Terdapat Di Dalam Ya Ada Vaksin Mati Adalah Jenis Vaksin Yang Mengandung Virus Atau Bakteria Sudah Dimatikan Dengan Suhu Panas Radiasi Dan Bahan Kimia Karena Virus Itu Memiliki Ketahanan Karena Virus Itu Terbuat Dari Protein Sehingga Apabila Lebih Dari Suhu 40 Derajat Akan Disis Akan Dinaturasi Dan Proses Ini Membuat Virus Atau Kuman Tetap Utuh Namun Tidak Dapat Perkembangan Bia Dan Menyebabkan Penyakit Dalam Tubuh Jadi Faktor Virulensinya Faktor Penyebaran Faktor Penetrasinya Sudah Dihilangkan Oleh Karena Itu Anda Akan Mendapatkan Kekebalan Terhadap Penyakit Ketika Mendapatkan Vaksin Ini Tanpa Ada Risiko Untuk Terinfeksi Kuman Atau Virus Yang Terkandung Dalam Vaksin Tersebut Namun Vaksin Mati Cenderung Menghasilkan Respon Kekebalan Tubuh Yang Lebih Lemah Jika Dibandingkan Vaksin Hidup Hal Ini Membuat Membran Vaksin Mati Butuh Diberikan Secara Perulang Atau Booster Dan Ada Beberapa Contoh Vaksin Yang Termasuk Jenis Vaksin Mati Yaitu Vaksin Bolio Vaksin DPT Dan Vaksin Flu Inilah Penyebabnya Kenapa Kita Setelah Vaksin Flu Masih Terkena Flu Lagi Karena Perlu Disuntik Berkali Kali Dan Ada Vaksin Hidup Berbeda Dengan Vaksin Mati Virus Atau Bakteri Yang Berkandung Dalam Vaksin Hidup Tidak Dibunuh Melainkan Dilemahkan Virus Atau Bakteri Disebut Tidak Akan Menyebabkan Penyakit Namun Dapat Berkembang Sehingga Merangsang Rubuh Untuk Bereaksi Terhadap Sistem Imun Vaksin Hidup Ini Dapat Diberikan Kekebalan Yang Lebih Kuat Dan Perlindungan Seumur Hidup Meski Hanya Diberikan Satu Atau Dua Kali Karena Antibody Sudah Terbentuk Dan Ada Sel Memori Meski Demikian Vaksin Ini Tidak Dapat Diberikan Pada Orang Yang Daya Tahan Tubuh Lemah Seperti Penderita HIV Atau AIDS Human Immune Jadi Immun Nya Turun Orang Yang Menjalani Kemoterapi Sebelum Diberikan Vaksin Hidup Perlu Disimpan Dalam Lemah Pendingin Khusus Agar Virus Atau Bakterian Tetap Hidup Suku Yang Tidak Sesuai Akan Mempengaruhi Kualitas Vaksin Sehingga Immunitas Yang Terbentuk Tidak Optimal Contoh Dari Vaksin Hidup Adalah Vaksin MMR Vaksin BCG Dan Vaksin Cacar Air Dan Vaksin Rotavirus Selanjutnya Lagi Ada Jenis Vaksin Toksoid Beberapa Jenis Bakteri Yang Memproduksi Racun Bisa Menimbulkan Efek Berbahaya Bagi Tubuh Vaksin Toksoid Berfungsi Untuk Menangkal Efek Racun Dari Bakteri Tersebut Vaksin Ini Terbuat Dari Racun Bakteri Yang Diolah Secara Khusus Agar Tidak Berbahaya Bagi Tubuh Namun Mampu Merangsang Tubuh Untuk Membetul Kebalan Terhadap Racun Yang Dihasilkan Bakteri Tersebut Contoh Vaksin Toksoid Adalah Tetanus Toksoid Dan Vaksin Dipteri Dan Ada Vaksin Biosintetik Mengandungan Diken Yang Diproduksi Secara Khususus Sehingga Menyerupai Struktur Virus Atau Bakteri Jadi Ini Sintetik Buatan Dari Lab Vaksin Biosintetik Mampu Memberikan Kebalan Tubuh Yang Kuat Terhadap Virus Atau Bakteri Tertentu Dan Dapat Digunakan Untuk Menerita Gangguan Sistem Kebalan Tubuh Atau Penyakit Kronik Contoh Vaksin Ini Vaksin HIV Dan Vaksin mRNA Jadi Yang Di Biosintetik Ini Dia Menggunakan Antigen Untuk Merangsang Antibody Dan Untuk Bekerja Dengan Efektif Dan Bisa Bertahan Lama Sejumlah Vaksin Mengandung Bahan Lain Seperti Diomersal Atau Mercury Sebagai Pengawet Vaksin Serum Albumin Formalin Gelatin Dan Antibiotik Vaksin Pada Dasarnya Memangkan Upaya Sederhana Dan Efektif Menjaga Anda Dan Keluarga Dari Risiko Penyakit Yang Telah Menyakit Kematian Oleh Karena Itu Menobatkan Vaksin Sesuai Anjuran Amat Penting Untuk Dilakukan Namun Perlu Diingat Anda Perlu Menjalani Tangkap Penjagaan Lain Seperti Kehidupan Sehat Dan Protokol Kesehatan Untuk Tetap Tetap Terjaga Dari Penyakit Yang Bisa Dijaga Oleh Vaksin Jangan Merasa Aman Sepenuhnya Meski Telah Mendapatkan Vaksin Efek Ini Dinamakan Efek Pelt Men Jadi Vaksin Ini Digunakan Untuk Merangsang Antibodi Sehingga Apabila Terpapar Virus Yang Kedua Kalinya Efek Yang Ditimbulkan Itu Tidak Separah Ketika Pertama Kali Terpapar Oleh Virus Tersebut Dan Ya Ini Lebih Lebih Menguntungkan Sih Karena Paparan Virus Pertama Kali Itu Bisa Sangat Parah Sekali Dampak Dan Cukup Sekian Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Atau Topik Yang Dibahas Selanjutnya Silahkan Request Dan Apabila Ingin Mengikuti Video Selanjutnya Silahkan Subscribe Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh